Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Bantuan khas tunai RM1000 kepada setiap ketua isi rumah yang terjejas akibat banjir di terangganu dijangka mula diagikan pada Januari hingga Februari depan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, proses itu akan mengambil sedikit masa kerana pihaknya perlu meneliti serta mendapatkan senarai mangsa daripada jabatan serta agensi yang bertanggungjawab menyelaraskan urusan berkenaan. Beliau berkata, 10 ribu ketua isi rumah dijangka akan menerima bantuan itu bagi meringankan beban selepas mengalami kerugian harta benda akibat banjir teruk bermula 8 Disember lepas. Mekanisme bantuan adalah seperti amalan sebelum ini, yaitu secara tunai untuk meringankan beban mangsa katanya ketika ditemui selepas Kongres Tahunan Persatuan Bula Sipak Negeri Terangganu di Kuala Terangganu hari ini. Menurutnya, bagi bantuan selain wang tunai, ia akan diteliti oleh jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung yang terlibat, yang kemudiannya akan dikemukakan kepada kerajaan negeri dan ketika ini kerajaan negeri memberi tempuan kepada kerja-kerja pembersihan pasca banjir bagi membolehkan mangsa dapat pulang ke rumah dengan selamat. Paling penting, semua mangsa dapat pulang ke rumah untuk seminggu ini fokus kepada kerja pembersihan dahulu. Keperluan lain akan diteliti oleh JPKK masing-masing karena masalah setiap orang tak sama katanya. Sementara itu, Ahmad Samsuri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Ruhu Rendang berkata, beliau akan memohon supaya kerajaan persekutuan mempercepatkan projek tebatan banjir baru Tok Jiring Fasa 2 bagi mengatasi masalah banjir teruk di kawasan Kuala Nerus. Katanya, projek Fasa 1 yang telah dilaksanakan kerajaan negeri sebelum ini juga perlu kepada penambah baikan bagi menghadapi banjir luar jangka seperti yang berlaku minggu lepas. Banjir kali ini adalah yang terburuk dalam sejarah. Projek tebatan yang direka bentuk oleh Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan Saliran sebelum ini adalah berdasarkan keadaan lama. Berdasarkan situasi semasa, perlu ada penambah baikan untuk tebatan lama. Insya Allah JKR dan GPS akan cari jalan untuk selesai perkara ini katanya.